Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya Yaddy Aprianto SPD Pada kesempatan ini kita akan membahas bab 1 Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Subab 2. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila Pada video pertama kita sudah membahas mengenai makna hak dan kewajiban warga negara Video ini merupakan video pembelajaran PPKN untuk SMA, SMK, MA, MAK kelas 12 kurikulum 2013 repisi terbaru Namun sebelum melanjutkan pembahasan silahkan like, share, komen, dan subscribe Agar bisa mendapatkan notifikasi jika video baru sudah teropload Dan silahkan cek playlist channel ini karena ada banyak video edukatif menarik lainnya Subscribe dan share gratis namun bisa membantu mengembangkan channel ini Baiklah kita mulai pembahasan kita kali ini Selamat menyaksikan Subab 2. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara Bagaimana Pancasila mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga Yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis Ketiga nilai tersebut secara langsung ataupun tidak langsung Mengatur hak dan kewajiban warga negara Sebagai mana dipaparkan berikut ini Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara Dalam nilai dasar sila-sila Pancasila Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila Yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal Sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar Selain itu, nilai ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut A. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya Serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing Sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban warga negara untuk Yang pertama, membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain Sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing Yang kedua, mengembangkan toleransi antarumat beragama Menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang Serta yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab Menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum Serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan pada kedudukan yang sama dalam hukum Serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum Ada pun kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua ini diantaranya Kewajiban untuk yang pertama, memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia Tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin dan sebagainya Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia Tenggang rasa dan tidak semena-mena kepada orang lain Serta melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan C. Sila persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia Seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional Sila ketiga, mengamanatkan kewajiban setiap warga negara untuk Yang pertama, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara Ketiga, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia Keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar bineka tunggal ika Serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusawaratan, perwakilan Dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis Sila keempat, menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat Dan berorganisasi, serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum Sila keempat, mengamanatkan setiap warga negara untuk Yang pertama, mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan Yang kedua, tidak memaksakan kehenak kepada orang lain Dan yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih Untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara Serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat Sila kelima, mengamanatkan setiap warga negara untuk Yang pertama, mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar Yang kedua, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum Dan yang ketiga, suka bekerja keras Tugas mandiri kedua di bab ini Identifikasi jenis hak dan kewajiban warga negara Yang terkait dengan setiap sila Pancasila Kemudian tuliskan hasil identifikasimu dalam tabel di bawah ini Dan presentasikan di depan kelas Sekian dulu pembahasan kita kali ini Mengenai hak dan kewajiban warga negara Dalam nilai dasar sila-sila Pancasila Pada video berikutnya, kita akan melanjutkan Pokok bahasan subab 2 ini Mengenai hak dan kewajiban warga negara Dalam nilai instrumental dan nilai praksis sila-sila Pancasila Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh